Kelas 8 kurikulum merdeka kita masuk ke halaman 124 yaitu membuat berilah ceklis masing-masing pernyataan yang benar dan berilah tanda silang untuk pernyataan yang salah. Nah kalian untuk nomor 1 telah dibuatkan untuk kamu, nah jadi tugasnya adalah memberi ceklis berdasarkan pernyataan-pernyataan ini. Apakah pernyataan ini benar sesuai dengan cerita dari tur kota Tua Jakarta? Nah kita lihat untuk nomor 1, liburan terakhir kemarin Made dan timnya pergi tur ke kota Tua Jakarta. Nah benar jawabannya ya. Kemudian nomor 2, tur kota Tua Jakarta merupakan tujuan utama dari Made dan timnya. Itu salah ya, jadi itu jawabannya adalah salah. Nah ini salah ini ya, salah. Nah kemudian Made dan timnya naik 2 tipe transportasi umum untuk mencapai ke kota Tua Jakarta. Ini benar 2 yaitu yang pertama adalah MRT dan Trust Jakarta yang kedua. Lanjut, museum wayang adalah museum ketiga yang mereka kunjungi di kota Tua Jakarta. Nah itu salah ya, yang ketiga itu adalah bank museum. Jadi yang pertama Jakarta History Museum, yang kedua Mariti Museum, dan ketiga bank museum. Yang Pupetri ini adalah yang nomor 4, jadi ini adalah salah. Kemudian Made melihat banyak orang naik sepeda warna-warni di Alun-Alun Fatahilah. Ya banyak orang di sana ya. Kemudian Made mempelajari sejarah Batavia pada Fatahilah Square. Apakah benar? Tidak ya. Made tidak mempelajari tentang sejarah Batavia di Alun-Alun Fatahilah. Kemudian nomor 6, Cafe Batavia merupakan tujuan terakhir dari tur tim Simade ini di kota Tua Jakarta. Itu adalah benar ya, memang Cafe Batavia itu yang terakhir. Kemudian yang nomor 7, Made bahagia dengan tur ini karena fasilitasnya mendukung orang-orang dengan disabilitas. Ya benar juga karena Made orang yang disabilitas. Kemudian nomor 6, kunjungan ini dilakukan selama waktu lockdown karena COVID-19. Itu tidak ya. Jadi kunjungan ini, kunjungan ke kota Tua Jakarta tidak dilaksanakan selama lockdown. Nah itulah dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.